Intro Selamat pagi Mimisa, 193 juta lebih warga negara Indonesia diprediksi akan menjalani tradisi mudik lebaran tahun ini. Momen ini akan dijadikan Aji Mumpung, pelaku usaha transportasi yang menaikkan tarif tinggi tiket mudik demi merauk keuntungan. Warga yang kehabisan pilihan menjadikan mudik gratis sebagai pilihan yang paling logis. Melihat situasi ini, seyogianya negara hadir secara nyata di agenda mudik untuk memastikan lebaran kali ini berlangsung aman dan nyaman. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 5 April 2024 dengan tema cawe-cawe lah urus pemudik bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat. Karena mau mudik ya. Baik, kita akan bicara soal mudik, tapi sebelum kita bahas editorial ini, kita akan lihat dulu ada berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, saya harapkan ini membantu kelancaran arus mudik dan arus balik karena kita langsung ke editorial pemirsa pada pagi ini cawe-cawe lah urus pemudik. Cawe-cawe itu maksudnya terlibat mengurus atau apa sih, Bang? Bang, ini saya lupa nih istilah cawe-cawe, sudah agak lupa nih. Bagaimana Bang Gaudens? Ya, cawe-cawe ini hanya dikenal pada saat pemilu ya. Oh, iya, iya, iya. Para pejabat itu turun langsung ke lapangan, walaupun bukan urusannya. Oh, oke. Tetapi kok pada saat mudik ini, yang ikut terlibat langsung itu instansi teknis seperti polisi gitu ya, Kementerian Perhubungan, pejabat pentingnya kok kemana gitu ya. Oh, karena itu mestinya negara hadir dari dalam mengurus mudik. Karena apa? Karena ini menyangkut nyawa hampir 193 orang, 193 juta orang akan mudik. Jalur lebih tinggi daripada jumlah pemilih di dalam pemilu yang 163 ya. Oke. Kalau pemilu itu ada komisi sendiri untuk mengurusinya, mengapa tidak dipikirkan ada komisi sendiri atau badan sendiri untuk mengelola mudik sehingga negara benar-benar hadir di sini gitu. Padahal kerjanya nyata itu ya, setiap tahun ada. Pemilu kan persiapan 5 tahun untuk 1 tahun penyelenggaran pemilu ya. Ya, mudik itu dianggap sebagai kegiatan yang benar-benar dirasakan oleh setiap orang sebagai warga negara. Karena dia menyangkut warga negara, mestinya dilayani oleh negara dengan baik. Jangan menjadikan mudik itu auto-pilot gitu kan. Warga sendiri yang berurusan sendiri, itu juga terjadi. Baik, kita akan bahas ini Bang Godens dan Pemilu Sanilah Editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 5 April 2024. Cawe-cawe lah, urus pemudik. Sudah menjadi tradisi khas di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri selalu dimeriahkan dengan arus mudik yang meninggalkan kota besar untuk kembali ke kampung halaman asal masing-masing. Jumlanya pun tidak main-main. Diperkirakan lebih dari 193 juta warga negara yang bakal menjalani ritual mudik pada tahun ini. Jumlah pemudik pada tahun ini ternyata masih jauh lebih banyak ketimbang suara sah dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024 yang mencapai 163 juta suara. Suasana batin arus mudik tentu tidak sama dengan proses pemilu sebab dari tahun ke tahun, arus mudik dan arus balik telah berjalan nyaris secara autopilot. Tanpa perlu kehadiran komisi negara maupun badan pengawas khusus, mobilitas ratusan juta warga bisa berlangsung dengan damai. Arus mudik juga berlangsung dengan penuh nuansa silaturahim. Kemacetan di jalur mudik terkadang dianggap sebagai bagian perjalanan hidup sehingga mesti diterima secara pasrah. Meskipun ada saja kejadian tragis yang dialami pemudik. Sedangkan agenda pemilu syarat dengan nuansa konflik dan drama politik. Akan tetapi, seyugianya negara juga hadir secara nyata di agenda mudik yang amat dinantikan oleh masyarakat luas. Jangan hanya gemar cawe-cawe mengurus agenda politik. Hah, pemerintah harus memastikan lebaran kali ini berlangsung aman dan nyaman. Di samping itu, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dan kemurahan bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat kelas menengah dan bawah yang selama ini kondisi perekonomian mereka sudah terhimpit. Sebagian bahkan mudik menggunakan sepeda motor mereka karena ketiadaan pilihan lain. Selain irit, penggunaan sepeda motor dianggap lebih lincah dalam mengatasi kemacetan lalu rintas. Meskipun, bila menilik ke arus mudik tahun lalu, jumlah kecelakaan tertinggi di saat lebaran melibatkan sepeda motor. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 22,07% atau 27,32 juta orang memilih mudik menggunakan mobil pribadi. Sepeda motor, 20,3% atau 25,13 juta orang. Bus, 18,39% atau 22,77 juta orang. Kereta api antar kota, 11,69% atau 14,47 juta orang. Dan mobil sewa, 7,7% atau 9,53 juta orang. Kondisi kantong menjadi salah satu penyebab warga kelas bawah dan menengah untuk menempuh perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Tidak jarang pemudik bersama istri dan anak mereka menempuh perjalanan ke kampung alaman menggunakan satu sepeda motor. Ditambah lagi, mereka membawa sejumlah barang dan tas. Mereka jelas harus mudik dengan risiko dan tanpa rasa aman, apalagi nyaman. Mereka jelas menyalahi peraturan terkait dengan penggunaan sepeda motor yang semestinya hanya untuk pengemudi dan satu penumpang. Akan tetapi, mereka adalah warga negara yang sudah kehabisan pilihan. Mudik gratis, baik bagi manusia maupun kendaraan yang ditawarkan berbagai instansi, memang menjadi pilihan paling logis. Akan tetapi, tawaran itu belum mampu mencukupi seluruh pemudik. Sedangkan moda transportasi seperti bus dan pesawat justru berperilaku baklintah darat. Alias mengeruk keuntungan terlampaui besar dengan menaikkan tarif tinggi. Kalangan pelaku usaha transportasi seakan kompak untuk menaikkan tarif mereka, bahkan ada yang hingga dua kali lipat. Memanfaatkan tingginya permintaan di satu sisi dan minimnya ketersediaan armada di sisi lain, mereka berniat meraup laba semata. Aji mumpung suasana mudik, karena dengan tarif mahal pun, toh tiket akan tetap ludes terjual. Kondisi ini juga bukanlah barang baru. Hampir setiap lebaran selalu terjadi. Seakan seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Pemerintah pasti mampu untuk memutus lingkaran tersebut, yang jadi soal tinggal kemauan dan kesungguhan untuk hadir, melindungi rakyatnya yang sedang mudik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Godin kita mau mendengar suara pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Gaudin. Selamat pagi, Pak John. Silahkan Pak, singkat padat saja, Pak. Bagaimana kita urus pemudik cawe-cawe ini? Bisa tidak itu dilakukan menurut Anda, Pak? Saya tidak begitu yakin. Saya ingin urus pemudik ini. Sudah apa-apa. Sudah apa namanya? Sudah natural, sudah dalam. Sudah diurus juga. Sudah lancar juga sebenarnya. Cuma ditempurna, akan lanjut sikit. Kita cawe-cawe. Tapi sebenarnya memang betul kata Bung Gaudin. Dari Bung Gaudin tadi itu. Coba bayangkan 193 juta pengisaran manusia. Yang paling apanya, cawe-cawe-nya di sini ya pengusaha-pengusaha moda transportasi. Jadi cawe dia, ketika bertawa, nanti dibarengnya sedikit. Ada perannya. Cau-cawe di sini barenglah. Ada apa? Mudik gratis. Tapi itu kan buatan berbatas sedikit sekali. Tidak mencapai apa. Pembeling berapa-pembelan lah gitu. Cuma diobat juga lah, masyarakat sedikit. Cuma kalau kita masuk lagi ke dalam ya, Pak. Alamah, kasihan betul. Tiket bukan dua kali lipat. Biasanya satu juta, sekarang bisa dua juta lima ratus. Amat mahal ya tiketnya sekarang. Amat mahal. Sebenarnya pemerintah di situ, sebenarnya inti cawe-cawe-nya. Oke. Misalkan harga tiket ini, supaya masyarakat terbantu. Oke. Nah ini contoh aja lah, cawe-cawe yang kemarin ini. Berapa bulan yang lalu kan, kan berbeda dengan sekarang ini. Iya. Perbuah murah kan kemarin itu kan. Sekarang ini perbuah mahal. Oke. Cau-cawe lah di sini, kita tengok lah. Bisa nggak dia berada di cawe-cawe di sini. Jadi intervensi atau cawe-cawe pemerintah harus seperti itu ya. Contohnya mengandalkan harga tiket begitu ya, Pak Jon. Ah, itu yang paling penting. Ya, makasih banyak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Jon Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Itu bagaimana Bang Godens? Tiket mahal nih kalau kata Pak Jon. Mungkin banyak orang juga merasakan. Bagaimana Bang? Ya, memang tiket pesawat itu mahal ya. Hampir naik dua kali lipat. Bis jauh mahal, kereta api mahal. Terpaksa ada sekitar 27 juta orang akan menggunakan sepeda motor. 27 juta ya? Ya, 27 juta orang akan menggunakan sepeda motor. Kalau orang menggunakan sepeda motor, biasanya itu penumpangnya lebih dari satu, ditambah lagi tumpukan barang, kan banyak sekali. Sering dikasih kayu di belakangnya, Pak? Untuk menaruh barang. Itu dan itu dibiarkan. Padahal perjalanan jarak jauh yang pertama, yang kedua itu otomatis melanggar undang-undang lalu lintas. Padahal ancamannya itu bisa kurungan satu bulan atau denda 250 ribu gitu. Tapi kan penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik pada saat mudik berlangsung itu. Karena itu mestinya negara itu hadir untuk memastikan ongkos yang murah bagi para pemudik, sehingga orang tidak memilih sepeda motor dan armada yang cukup dan nyaman ya, aman dan nyaman bagi para pemudik gitu. Masalah tiket Bang, bukankah memang biasanya ketika lebaran ini akan ada kenaikan yang ditolerir, yang boleh dilakukan oleh pengusaha transportasi? Ya justru itu, apakah kita mau berpihak kepada pengusahanya atau kepada masyarakat? Kenapa tidak ada subsidi dari negara, khusus pada saat sekali aja dalam setahun, untuk semua warga masyarakat yang ingin mudik, sehingga dia bergembira sampai ke tempat tujuannya? Ya benar-benar subsidi untuk itu gitu kan? Itu kan sebenarnya juga sudah dilakukan Bang, ada mudik gratis, ada BUMN-BUMN yang memberikan transportasi gratis, kurang kelihatan yang jumlahnya? Ya itu baik sih, tapi jumlahnya kan kurang sekali. Ada 193 orang ingin mudik, dengan jumlah kendaraan yang disiapkan untuk gratis itu kan sedikit sekali. Karena itu manajemen mudik itu perlu dipikirkan secara matang. Kenapa kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik atau kegiatan-kegiatan lain dengan baik? Karena ada badan khusus untuk itu gitu ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir ada badan khusus untuk menyelenggarakan mudik, sehingga mudik itu benar-benar tertata dengan baik? Jadi pada titik itulah kita katakan negara hadir. Karena itu judul editorial ini cawe-cawe lah urus mudik daripada cawe-cawe yang lain. Kalau kita melihat Bang, ini kan mudik lebaran yang akan dilakukan tidak lama setelah kita bisa bernapas lebih lega setelah pemilu usai dilakukan. Walaupun ada beberapa proses yang tersisa. Apakah kesiapsiagaan segenap instansi itu masih cukup tinggi Bang untuk mempersiapkan mudik yang aman ini? Ya sejauh ini sih harus jujur kita akui bahwa kesiapan instansi itu bagus ya. Tetapi problemnya itu, mudik itu kan yang paling besar itu puncaknya besok ya. Hari ini itu pegawai negeri itu sudah kembali ke kampung masing-masing karena hari terakhir untuk kerja hari ini. Oh hari ini terakhir, nanti malam berarti? Nanti malam itu sudah sementara cuaca itu kurang bagus. Dan fasilitas jalan itu ada yang amblas gitu ya. Nah, pemerintah harus memastikan mereka yang jalan malam ini ya sampai di rumah juga dengan selamat gitu kan. Bagaimana memastikan bahwa arus baliknya juga Bang? Karena kan sering terjadi full perhatian di mudik padahal ketika balik keadaan sudah lelah dan itu sering terjadi kecelakaan yang berbahaya. Tapi kita harus jadadah dulu, pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir di diskusi kita. Bang Godens, apa yang kita pesankan supaya mudik dan balik aman juga Bang? Ya, mudik itu kan ritual tahunan ya. Yang mestinya ditangani juga tidak kaget-kaget gitu. Karena ini dilakukan setiap tahun dan setiap tahun juga permasalahan sama terus. Kalau sama terus itu berarti kita belum maju-maju di dalam mengurus mudik ini. Bukan soal perginya saja, tetapi pulangnya juga perlu diperhatikan, dimanage dengan baik. Dan jangan sampai setiap orang pulang mudik itu membawa satu orang tambahan. Ya, urbanisasi biasanya terjadi ya. Itu juga yang perlu di manage dengan baik, dicegah bila perlu. Sehingga yang pergi dan pulang itu sama, itu yang pertama. Keselamatan nyawa itu nomor satu. Yang kedua itu jangan sampai ada pertambahan penduduk yang berlebihan juga nantinya. Kita memastikan bisa bahwa arus mudik dan balik tahun ini seminimal mungkin kecelakaan Bang? Kalau melihat kesiap-siagaan para pihak? Ya, yang paling penting itu dari para pemudiknya ada kesiapan sendiri. Dari pemerintah itu terutama terkait dengan informasi cuaca ya. Itu yang mesti diketahui terus. Yang ketiga, kalau lelah di jalan jangan paksa jalan gitu. Iya, itu saja kuncinya ya. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbang agar kemudian para pihak yang terkait benar-benar cawe-cawe, benar-benar melakukan tugasnya mengurus pemudik. Bang Godin, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan penggunaan foto di tayangan editorial Media Indonesia pada edisi Selasa 26 Maret 2024 yang lalu. Dan pemirsa memanfaatkan tingginya permintaan di satu sisi dan minimnya ketersediaan armada di sisi lain. Para pelaku usaha transportasi menjadikan tradisi mudik semacam aji mumpung untuk merauh pelabah. Karena dengan tarif mahal pun, toh tiket akan tetap habis terjual. Seakan seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Pemerintah pasti mampu memutus lingkaran setan itu yang menjadi soal adalah apakah ada kemauan dan kesungguhan untuk hadir melindungi rakyat yang sedang mudik. Saya Leonor Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.